Intro Orang mengatakan Pak Roy Surio bahwa kekecewaan politik itu tidak selalu karena kurang bagusnya performance pihak yang dilihat Tapi terlalu tinggi ekspektasinya Nah waktu SBY terpilih itu yang kedua kali apalagi ekspektasi tinggi sekali Dia di atas 60 persen pemilihan langsung Yang lain merana dengan 15-16 persen yang sekarang bicara sangat besar Dulu tuh kalau di jumlah-jumlahnya tidak sampai Terus popularitasnya merosot Pasti ada akan mengatakan performance-nya tidak semerosot itu Tapi pertanyaannya apakah publik itu berhak kecewa dalam ekspektasi? Hak dari masyarakat, hak dari publik ya Dan kadang-kadang juga kadang-kadang over expected atau juga under estimate Itu pun juga kadang-kadang membuat kita salah dalam menilai Dan saya pun pernah mengalami kebalikan dari situ Ketika kemudian terpilih jadi menteri Harus dikatakan tidak ada orang yang percaya Satu pun tidak ada Bahkan kalau ada orang yang percaya dan memberi ucapan saya selamat Terus terang saja Dikirang ledek Dikirang ledek Atau bahkan saya agak paranoid Ini mau minta apa ya orang ini Jadi karena memang saya percaya Sekarang kita balik dulu Ketika presiden terpilih Waktu itu kan harapan masyarakat sangat besar Tapi kemudian kan ada pihak-pihak yang mungkin tidak sejalan Dan kemudian ini yang terus menggerokoti Termasuk juga dengan media Dan termasuk juga harus diakui Waktu itu kalau saya boleh menyatakan ya Ketika ke pimpinan yang pertama Presiden itu sangat firm dengan timnya Masih ada mas Deni Indrayana di sana Ya selaku di bidang hukumnya Kemudian jubil lokal Maaf jubil nasional mas Andi Jubil internasional mas Dino Itu tim yang sangat kuat sekali Tapi kan ketika ini-ini dipecah Dengan segala hormat saya kepada ring satu yang ada Itu kemudian seolah-olah presiden dibiarkan alone Dibiarkan sendiri Dan sehingga setiap kali menjawab Presiden harus menjawab sendiri Itu yang terus terang kalau dari Itu mengapa ya? Saya kira itu sederhana Harusnya jangan dong Kenapa itu jawab sendiri? Apalagi Bang Bimar kan dulu Sempat menjadi tim juru bicara dari presiden Kan memang juru bicara presiden itu Tugasnya adalah meng-counter Atau kalau kamu membuat meng-cover Dan itu yang tidak terjadi pada periode yang kedua ini Baru terakhir-terakhir Saya hormat kepada Mas Julian Beliau sudah bisa menempatkan Dan saya sekarang sering komunikasi aktif ya Bahkan pernah suatu saat berhadapan dengan orang yang sebenarnya Ya menurut saya tidak perlu dihadapi gitu Tapi dilakukan dengan santai dan itu it's okay gitu Nah artinya ketika di posisi yang kebalikan yang ketika saya pernah alami Ketika saya di-underestimate kan Sangat ya gitu Sangat rendah gitu Saya justru merasa Nah ini harapan atau kesempatan Ketika orang tidak melihat Ketika orang memincingkan sebelah mata pun tidak gitu ya Dan kita bisa lari Dan alhamdulillah Saya masih tetap bisa menjalankan program Saya tidak termasuk orang yang menganggap Presiden ini jelek sekali ya Saya bisa tunjukkan presiden lain yang lebih jelek Itu bukan Gus Nur Yang lain ya Nah Tapi saya bisa melihat bahwa presiden ini Sangat buruk management komunikasinya atau PR-nya Sedangkan Anda Rosirio Baik Katakanlah Punya keahlian ini dipilih jadi ini Punya keahlian ini dipilih Selalu Anda tuh keluar on top ya Mengapa Anda tidak bisa menyumbangkan keahlian PR itu komunikasi kepada presiden Kadang-kadang begini Beliau memiliki satu tim Yang memang itu tim itu ring satunya Saya punya jalur ya akses ke beliau Ya tetapi kan saya itu siapa ya waktu itu Ya artinya tidak Tidak merupakan bagian dari ring satu Jadi kalau ada masukan Masukan yang sempat betul dipakulai beliau dan ingat terus adalah ketika beliau secara spontan Di sebuah desa nelayan Mengumumkan nomor handphonenya waktu itu 08 11 sekian 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 Wah langsung waktu itu Beliau dikatakan meledak handphonenya ya Meledak itu dalam tanda kutip ya Karena kok semua orang Dan ketika itu tidak ada yang bisa memberikan solusi Saya bilang Anu tidak pakai short number gini 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 Dan itu alhamdulillah dan itu jalan sampai dengan sekarang 9 9 49 Itulah short number yang dari semua operator mudah diingat Dan itu jalan Dan itu dipakai gitu Karena waktu itu saya langsung memberikan masukan Tapi ada banyak hal yang misalnya Kasus-kasus yang misalnya soal Kalau itu menyangkut kasus-kasus politik ya Saya merasa juga saya juga bukan bidangnya Jadi saya tidak akan masuk ke bidang yang bukan bidang saya Betul saya juga kesalahan membawa kita bicara dalam hal-hal yang bukan merupakan pekerjaan Anda Tapi dalam pekerjaan Anda juga jangan takut banyak kontroversi Begitu Anda masuk Anda menangani masalah PSSI Kalau orang luar Eh kok Jadi begini Oke bersatu Tapi kok yang menang yang orang-orang yang match fixing itu Ya ya Gini Saya melihat bahwa Kadang-kadang ada satu pilihan yang harus diambil Di tengah-tengah pilihan terburuk yang ada Saya waktu itu ketika mengambil sikap dalam penyatuan PSSI Adalah dihadapkan kita dihadapkan dengan deadline dari FIFA Dan itu benar-benar deadline Karena sudah ketiga kalinya dimundurkan oleh FIFA Dulu sempat pertengahan tahun lalu Kemudian akhir tahun kemarin Dan ini deadline yang konon Waktu itu adalah 30 Maret kemarin Itu adalah dikatakan deadline Dan ternyata setelah saya cek betul Bukan hanya 30 Maret Tapi 20 Maret karena sidangnya disitu Oke kita break sebentar kita lanjutkan Sampai jumpa di video selanjutnya